. AS Roma menelan kekalahan saat bertandang ke Verona. Dua kali mengejar, Ilupi juga kebobolan gol ketiga dan kalah 2-3. AS Roma bertandang ke Marcantonio Bentegodi, Senin tanggal 4 November tahun 2024 di Nihariwip, dalam lanjutan Liga Italia. Selepas sepak mula, tim tamu mencoba memuasai bola dan menekan. Alih-alih mengancam lawan, Roma malah kebobolan pada menit ke-13. Umpan sembarangan Nikola Zalewski dipotong Kasper Tengstet dan tinggal berhadapan dengan keeper. Dengan tenang dia menyelesaikannya. Gol, setelah beberapa kali menekan, Roma menyamakan skor pada menit ke-28. Umpan silang Zalewski disontek Matias Souley di gawam depan dan jadi gol. Gol, Verona kembali memimpin. Umpan lambung Ondrej Duda ditanduk Pianniakomo Magnani. Babak pertama berakhir. Gol, Roma menyeimbangkan skor pada menit ke-53. Umpan silang Zeki Celidari kanan dibelokkannya jadi gol dari gawam depan. Roma dapat peluang dari tendangan bebas pada menit ke-81. Eksekusi Paulo Dybala masih tipis ke kanan gawang. Gol, Verona memimpin untuk kali ketiga pada menit ke-88. Dari serangan cepat di kanan, Umpan Dailon Livramento diterima dan diselesaikan Abdou Haroui. Dybala sempat mendapat peluang di masa cedera. Namun digagalkan oleh keeper. Verona kehilangan Dailon Livramento pada menit ke-95 karena kartu merah. Ia menjegal Stefan L. Sarawi dari belakang. Tak ada gol lagi di sisa waktu, Roma pun kalah 2-3. Roma masih diurutan 11 dengan 13 poin dari 11 laga, sementara Verona naik ke posisi 12 dengan 12 poin. Manajer Roma Ivan Jurik berbicara kepada Sky Sport setelah kekalahan Roma dari Verona dengan skor akhir 3-2. Malam ini kami melihat episode lain yang merugikan kami ketika Verona mencetak gol kedua, ungkapnya. Roma memainkan pertandingan yang hebat, tetapi ketika Anda melakukan kesalahan tertentu, Anda harus membayarnya. Saya merasa kasihan kepada anak-anak karena kami bermain dengan sangat baik dan penuh semangat. Kami kalah karena kesalahan kami sendiri, imbuhnya. Kami melakukan terlalu banyak kesalahan besar, terutama jika Anda memberikan bola kepada lawan. Saya harap momen ini segera berlalu. Ketidak hadiran, di sayap, kami sudah pulih dengan kembalinya L. Sarawi dan Silemikers, di tengah kami baik-baik saja. Mungkin ada yang kurang di lini belakang, tetapi kami punya banyak pilihan di lini depan. Saya melihat beberapa ide yang sangat menarik hari ini, kita harus tetap sadar dan memahami bahwa kesalahan-kesalahan ini serius dan dapat merugikan kita, tetapi kita telah melakukan hal-hal yang hebat. Perbedaannya dengan Florence sangat jauh. Malam itu adalah bencana, hari ini kami bermain bagus tetapi kami membuat kesalahan besar. Pada gol pertama kami kehilangan bola, gol kedua tidak teratur, kami harus membayar semua ini. Kadang-kadang sepak bola memang seperti itu, kita harus tetap waspada dan meningkatkan konsentrasi kita meskipun kesalahan-kesalahan itu terlalu besar untuk bergantung pada konsentrasi. Pelatih Roma Ivan Jurik memuji anak buahnya meskikala melawan Hellas Verona di Bentegodi. Dalam wawancara pasca pertandingannya dengan DAZN, Bos Gialorosi mengatakan, dalam hal permainan, kami membuat langkah maju yang besar dan kami menciptakan banyak peluang. Tetapi kami juga membuat kesalahan yang sangat serius. Kita sedang berada dalam situasi negatif, tetapi kita tidak boleh menyerah. Tim telah menunjukkan bahwa mereka percaya pada apa yang kami lakukan. Lanjutnya, saya melihat beberapa kesalahan besar, jadi kami perlu menganalisis aspek ini. Tambahnya, saya berharap Wasid tidak membuat kesalahan lagi karena ini bukan pertama kalinya terjadi pada kami. Roma berada dalam masalah besar setelah kalah dari Verona 3-2 di Bentegodi malam ini. Setelah kekalahan tersebut, pemecatan Ivan Jurik tampaknya semakin mungkin terjadi dalam beberapa jam mendatang. Seperti dilansir jurnalis Sky Sport, Angelo Mangiante. Pemilik Roma dan Danrian Fritkin sudah mempersiapkan pengganti Jurik. Pemilik klub asal Texas itu berencana untuk menunjuk seorang manajer terkenal yang dapat langsung terhubung dengan basis penggemarnya. Tidak ada peluang bagi Daniele De Rossi untuk kembali, yang menurut Fritkin sebelum siap untuk menyelesaikan masalah Roma. Besok akan menjadi hari yang menentukan bagi Jurik. Fritkin akan memutuskan apakah akan memecat pelatih sebelum jeda internasional. Pelatih Hellas Verona Paolo Zanetti berbicara tentang penampilan timnya dalam kemenangan 3-2 atas Roma. Dalam wawancara pasca pertandingannya dengan Sky Sport, Zanetti berkata, Saya sudah lama tidak tidur. Saya akan menebusnya malam ini. Saya datang dalam keadaan kelelahan. Namun saya senang, kami sudah mengerahkan segenap kemampuan kami. Tetapi meskipun kami tidak menang, saya akan tetap memberi selamat kepada para pemain. Mereka mengerahkan segenap tenaga, pikiran, dan hati mereka. Kami punya keberanian dan kami juga harus menderita melawan tim yang lebih unggul dari kami. Kami unggul 3 kali dan itu artinya tim ini punya nilai-nilai. Punya pemain-pemain bagus yang mengalami pasang surut. Tapi itu wajar, itu juga bagian dari permainan. Terima kasih telah menonton!